Acara keagamaan, operasional, dan lain-lain Biduan Dari sekian banyak list itu Dia ngasih biduan 50-100 juta per acara Tapi ngasih jatah istri 25 juta Gue kalo jadi istrinya gue udah mah Gobrol, kerusit, lo Nyamir biduan lagi Gue kalo jadi istrinya gitu gue Dia bener-bener ngedatingin alat berat men Dan alat berat tuh gak murah Amin dia Dia bawa eskavator Ini sesudahnya Beneran disisain tanah Anjir Ada satu video yang Kayaknya viewsnya paling banyak deh di channel ini Pacaran 8 bulan, sering gituan Ternyata pacarnya cowok juga Ternyata Setelah 7 tahun video ini gue naikin Setelah 7,9 juta views Kejadian lagi Ada cowok Nikas sama cowok Ternyata cowoknya Cowok juga Hai selamat datang di video gue kali ini Dan selamat datang kembali di TNM Lo ngerasa gak sih men Bulan Mei itu Bulan yang Menyebalkan Ini sorry banget ya Buat orang-orang yang lahir di bulan Mei ini ya Tapi kayak men Bulan lu lagi gak baik banget men Sumpah Kan kerjaan gue ngeliatin dulu nih Apaan aja yang di internet Yang ada di internet Terus kayak gue bawakan ulang ke lu Dengan sudut pandang bahagia Yang kayak bisa nemerin waktu luang lu Tapi kayak akhir-akhir ini Yang dilihat tuh kriminalitas semua men Pembunuhan Mutilasi Orang dimasukin koper Orang lagi ibadah Mau dibacok sama RT-nya kan Sumpah gini Kita tuh kayaknya As a proper human being ya Sebagai manusia yang Membutuhkan rasa waras dalam hidup Kayaknya lu butuh satu hari aja Untuk gak megang HP Untuk keluar dari semua sosial media lu Lu ngapain Kayak main sama anak lu Keluar sama temen lu Mancing Sumpah gue rasa Mancing lebih faedah tau Daripada buka Twitter sekarang Kayak masalah mulu Kita tuh Bulan Mei baru tujuh hari men Masalahnya udah berasa setahun Januari Januari waktu itu rasanya lama banget Gak tau kenapa Februari rasanya tiba-tiba jadi cepet banget Maret tuh kayak brutal banget April tuh chill Bulan Mei nya dihantem semua Ngeliat berita-berita tuh gak masuk akal Oleh karena itu Mari kita cari yang seru-seru aja buat diketawain ya Ya please Nih Nah kita ngetawain bapak-bapak korupsi gak jelas ini aja Wah tuh pertama kali SYL ditangkep Syahrul Yassin Limpo ini ditangkep Itu fotonya bagus banget men Foto penangkapannya dia itu kayak bahkan bisa jadi cover film gitu Tapi setelah ngeliat cara dia mengkorupsikan uangnya dikemanain Kesel sendiri bro Masa duit kita Duit negara Dipake buat Nyawer Kan Nyawer itu duit negara Berarti kita boleh ikut goyang Lah Joget gitu Ya gimana sih Terus kan gue penasaran Pertama Apakah artisnya gak tau kalo itu duit korupsi Terus kedua duitnya kelempar kemana aja nih Ternyata Kelemparnya tuh sampe hal-hal yang Tidak masuk akal Nih 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 Satu-satu ya Satu-satu ya Nih Daftar pengeluaran Yang pake dana kementan Oke Yang pertama Maintenance advertisement pribadi 300 juta Yang artinya Dengan kata maintenance tuh berarti berulang Skincare anak cucu Lu pernah ketemu gak men Orang yang pipinya haram Bedaknya haram Anak cucu loh Enggak istri doang Anak cucu Cucunya ngapain pake skincare Alfart Dokter kecantikan anak Jatah istri Kado emas untuk kondangan Umroh Renovasi rumah anak Rimbers acara ulang tahun anak Sunatan cucu Seumur-umur lu hidup Pernah kedengeran gak lu adain namanya titit haram He He Yang kita takutkan Anaknya tititnya digunakan untuk Bereproduksi Anaknya tuh Gimana Astagfirullahalazim Ya Allah Gusti Kemarin di internet ada perdebatan seperti ini Perdebatannya sederhana Apakah Kita boleh untuk bahkan Ngebess atau Ngatain abis-abisan Keluarga dari si koruptor ini In the way kayak ini adalah Anak dan cucu segala macemnya Dan itu gue balikkan pertanyaan itu ke lu Kalau misalkan Si anak dan cucu ini Dimaki-maki temennya Dipanggil kayak keluarga koruptor Lu akan ngebela siapa Pertanyaannya nih Anak cucu tau gak nih Kakeknya korupsi Kalau misalkan dia tau Kasih tau Kakek jangan korupsi dong Gitu kan Lalu ya Eh Ini set of menikmati itu Titit lo haram men Kok bisa titit jadi haram Kurban 57 juta Pakai duit korupsi Bro Itu consider pahala Atau gak Teknik list BG Orang yang menerima Harusnya Karena tidak tau Mungkin Dihanggap itu Under deal Kendaraan anak Charter pesawat Budget ke luar negeri Tagihan kartu kredit Untuk Nasdem Oh Udah dikebaliin yang ini Kementerian pribadi Acara keagamaan Operasional Dan lain-lain Biduan Dari sekian banyak list itu Dia ngasih biduan 50-100 juta Per acara Tapi ngasih jatah istri 25 juta Gue kalo jadi istrinya Gue udah mah Goblok Korupsi tolong Nyamir biduan lagi Gue kalo jadi istrinya Gitu gue Lah Biduan 50-100 juta Istrinya cuman 25 Anj Oh iya setengahnya Setengahnya lah itu Sedih gue sedih Istrinya tuh tau gak sih Kalo misalkan Suaminya korupsi Makanya kan sekarang Keluarganya lagi ditanyain kan Keluarganya tau gak nih Kalo Ininya korupsi Tapi pun kayaknya tau gak tau Mereka akan tetep Consider sebagai Orang dengan pencucian Uang itu kan Bayar biduan Pake hasil uang korupsi 100 juta Sekali transfer Itu namanya Gak bayar Bayar biduan Itu kan gak nyawar Tapi itu Bayar Lo pikir 100 juta itu Dapet Apa aja Belum selain Nenya Adalah Gak jadi Saksi Ungkap Xmentan Sial Dapet jatah harian 3 juta Untuk beli makanan Online dan Laundry Gua foot aja Di subsidi negara Biaya sunat Cucu Sial Ditanggung kementan Tapi ini gue serius Nanya ya Soalnya gue dulu Pernah ada di Perusahaan Yang Kebutuhan hidupnya Itu di reimburs Di perusahaan tersebut Kalo ini Boleh gak Kayak Aduh Cucu gue mau sunatan Dirembes ke ini Ke kantor gitu Boleh atau enggak Kan gue gak tau Kalo bensin kan Boleh mungkin Terus beras Segala macem kan Emang dapet Tapi kayak Sunat men Harus lo tau ya Bahkan di luar sana Ada orang tua-orang tua Yang bahkan Sampai menabung Supaya anaknya Bisa sunat Ini sunat Pake duit negara Dia lebih miskin Daripada orang-orang Di kampung gue Katakanlah Orang-orang di kampung gue Sunat bayar sendiri men Sasih ungkap Pejabat kementan Harus patungan mobil Seharga 500 juta Untuk anak SIL Buat Eh PT-PT Satu orang kantor gitu Bawa kotakan Eh PT-PT ini Anaknya doski Ulang tahun ini Ayo PT-PT Buran Berapa pak 500 juta 500 juta Wah si 500 juta Mahal banget Kemarin dia cuma 400 500 Terus kayak akhirnya Dikumpulin Dikumpulin Dan itu buat biduan men Maksudnya untuk nyanyi dan joget SIL korupsi untuk bayar biduan Dangdut Hingga sunatan Surya Paloh bilang Saya mampu bayarin Kalau diminta Ya Perkaranya bukan itu pak Kocak Dan yang menjebalkan adalah Dari koruptor-koruptor ini ya Kelakuan mereka tuh Templet gitu Sama semua Kayak ini Bos Rewijaya Air Jadi tersangka Korusitimah Tadi tahan karena Sakit Templet banget kan Koruptor Kalau kenapa-kenapa Sakit-sakit Maksudnya Negara Meminta elu Untuk mempertanggungjawabkan Apa yang sudah lu perbuat Tapi kelakuan lu Kok sama aja Kayak anak SD Malah sekolah Gak mau mah Sakit-sakit Bilang aja sakit Seret Masih Baye-baye banget Sama Nah nah Nih Kemarin gue diomelin sama bini gue nih Jam 2 pagi Gue kan kalau nyari konten Jam 1 Jam 2 gitu Maksudnya mau record Gue tiba-tiba buka EG Gini Bini gue dateng lewat Kayak hello ngapain Stalking cewek Terus gue kayak Ini sebelum-sebelum ini semua Saya Memberikan pesan Untuk kawan-kawan saya Kamu Yang ingin menikah nanti Sebelum menikah Tolong dipastikan Kesiapan secara mental Secara keuangan Dan secara Kekeluargaan Yah Karena apa Kalau misalkan secara mental Lu gak kuat secara keuangan Apalagi Dan lu memutuskan untuk menikah Bisa aja Sebenernya Tapi Strugglenya akan susah Dan lu akan menemukan Kasus-kasus aneh Seperti yang dialamin Sama mbak-mbak ini Jadi doski Adalah Pokoknya dia Menjajakan Skincare gitu lah Orang jualan Skincare gitu lah Di tiktok tuh Kayak kata arat terkenal Terus kayak perkara ini Juga udah lama gitu Sebenernya Terus perkaranya Muter-muter doang Gitu-gitu kan Jadi ceritanya dia Itu Punya bisnis Dia Kemudian Menghidupi Leceh keluarganya lah Karena Gaji dia lebih banyak Daripada suaminya Terus Dia bangun lah rumah Untuk tinggal dia Dan keluarganya Lalu kemudian Suaminya Ternyata kepergok Melakukan hal-hal Yang Tidak semestinya Ini dari video tiktok Panjang banget nih bro April 17 Perkaranya dari April 17 Bahkan Jadi ini videonya Penjelasannya itu Cukup panjang Terus kemudian Ada orang di twitter Yang beruntungnya Membantu untuk Mengertikan itu semua Tapi intinya gini Si suaminya ini Yang sudah hidup Dan dibantu Kehidupannya Sama si cewek tadi Itu tiba-tiba Ketahuan selingkuh Dan Bukan hanya ketahuan selingkuh Tapi ketahuan selingkuh Beberapa kali Puncaknya adalah Ketika si suaminya ini Ketahuan selingkuh Sama istri temennya sendiri Dan digerebek warga Terus dibawa ke kantor polisi Dengan perjanjian Dia gak boleh lagi Berada di kota itu Dan harus bayar 10 juta Supaya bisa pulang kampung Dan istrinya lah Yang dijadikan Jaminan Dia ini Akhirnya pulang kampung lah Si suami tadi Setelah berhasil Ngejadikan istrinya Sebagai jaminan Intinya Istrinya lah Yang ngeluarin Dia dari penjara Tapi di kampung Malah main Perempuan lagi Ada total 20 perempuan Yang berbeda Sama si cowok ini Dibawa jalan-jalan Pakai mobil Pakai motor Yang mana itu adalah Hasil kerja bersama Tapi sepertinya Lebih banyak hasil kerja Istrinya Cuman gak tau juga Jadi masalah Istri kerja buat beli harta itu Tapi kenapa Harta yang Katakanlah rumah Mobil motor itu Digunakan untuk Membawa cewek Lain Dia ngebawa cewek ke rumah Katanya cuma di halaman Gak masuk Wah Apaan tuh Tapi Pada akhirnya Setelah puncaknya itu Ketahuan selingkuh berkali-kali Fix lah Memutuskan untuk Sidang cerai Di persidangan Si cowoknya ini Masih kayak Oh gue gak mau pisah Gue gak mau pisah Gue mau putus Blah-blah-blah Masih sayang Gitu-gitu Tapi setelah persidangan itu Selesai dan lain sebagainya Yang jadi masalah selanjutnya Adalah perkara Harta Gonogini Awalnya Sama si cewek diminta Buat Ngambil rumah aja Tapi mobil sama motor Buat yang cewek Dengan syarat Si cowok harus Nambahin uang Sekian juta Tapi yang cowoknya gak mau Terus akhirnya si cewek Pengen atau lebih milih Buat Yaudah rumah Mobil motor Gue bayarin aja Tapi sama si cowok Gak mau Katanya si cowok Harga tanahnya itu 300 juta Usut punya usut Ternyata Rumah tersebut Rumah yang mereka tinggali Itu Dibangun Di atas tanah Mertuanya Atau ibunya Si cowok ini Akhirnya Oke co Tribut-ribut Segala macem Berantem Wah panjang sekali bro Kalau di tiktok bro Akhirnya Setelah perdebatan panjang Yang cewek berhasil Ngedapetin Bangunan rumahnya Karena memang itu Katanya sih Dibangun berdua Terus yang cowok Ngambil mobil 1 unit Sama motor 8 unit Intinya si cewek Dapat bangunannya aja Dari situlah Semua video tiktok Dengan views Yang gila-gila ini Dimulai Ada yang 19 juta 35 juta 22 juta Intinya Karena dia sudah berhak Atas rumah tersebut Dia pengennya adalah Ancurin aja Untuk apa Menyimpan kenangan Bersama laki-laki busuk itu Tanahnya juga Bukan tanah gue Tanahnya kan tanah punya Mertuanya dia kan Kayak ibunya si cowok Jadi kayak Pengennya tuh demikian gitu Ancurin aja Buat tau Gue gak tau ini Dipandangan lu gimana sih men Tapi kalo gue ya Ngerasanya Ini effort banget Karena artinya Dia membutuhkan orang Untuk menghancurkan rumah itu Dia membutuhkan Tukang-tukang Untuk Membabat habis Kayu-kayu ini Satu persatu Dan dibuang Kayunya Jadi bener-bener Sama dia tuh Pengen disesain si tanahnya Aja Gak ada bangunan sama sekali Gitu Ini proses panjang sekali bro Oh By the way Bahan bangunan Atau apapun Yang masih bisa diambil Sama dia Bakal diakib Untuk dibuat Ngebangun rumah Di tanah Yang dimiliki oleh Orang tuanya dia Jadi kayak Gak bener-bener Diancurin banget Tapi kayak Lebih tepatnya dipindah Tapi metodenya Diancurin Gimana yang ngomongnya Repot Repot asik Rumahnya luas banget lagi Mana gue ngeliatnya juga Capek Semuanya terjadi Karena apa? Karena lanangan-lanangan Gatel di luar sana Yang kayak Kok bisa gak Puas sama satu Cewek Astagfirullahalazim Ini juga Banyak Apa nih Langsung Bikin video TikTok yang banyak Dia bener-bener Ngedatingin alat berat Men Dan alat berat tuh Gak murah Amin dia Dia bawa eskavator Hah Ini sesudahnya Beneran disisain Tanah Anjir Lah buset Kemarin habis pake Hitungan jam Sejam 200 ribu Murah bener Kalau disini per jam 600 Tapi udah gak tanggung Apa-apa lagi Pokoknya harus satu jam Anjir mahal juga ya Alat berat kayak gini Tapi pada akhirnya Dia mendapatkan Apa yang dia pengen Yaitu kepuasan untuk Pada akhirnya Berhasil menghancurkan Apa-apa yang sudah Menjadi kenangan Dan lain sebagainya Meskipun di akunnya Kebanyakan TikToknya sih Tapi ya Ini adalah Ini jadi perkara gede Kayaknya disana tuh Eskavator Oh dirobohin nih Ini yang bener-bener Gak bisa diambil Itu dirobohin Gokil Apakah yang dikonsider Sebagai cegil Enggak juga Ini adalah Korban disakiti aja Korban dari laki-laki Gatel Dan itu Sarannya Maksudnya Ada banyak hal Yang bisa terjadi Ada banyak kemungkinan Yang mungkin Akan lo temui Ketika lo sudah menikah Dan berhati-hati Dengan itu Karena kalau salah Ngambil keputusan Bisa berantakan Ini perkara-perkara dia aja Ini panjang banget men Jauh gila Anjir Ini Eskavator buat dia doang nih Sepanjang jalan Anjir Kisah pilu Seleb TikTok Suami selingkuh Puluhan kali Hingga putuskan Bongkar rumah Begitulah kehidupannya Hati-hati Aduh rumahnya Bagus banget lagi Aduh Terus sekarang lakinya Ngapain Lakinya punya Satu mobil Lapan motor Dia bisa buka Rental motor Tapi kayak Kalau gak berkat Tapi juga Hilang-hilang sendiri Perkara pernikahan Bukan perkara mudah Apalagi banyak Gunjeng-ganjeng Yang aneh-aneh Tapi percayalah Ketika lo menemukan Orang yang tepat Semuanya itu Akan berjalan Sebagaimana mestinya Cuman Yang jadi masalah Juga gini Tolong pastikan Ketika kamu ingin Menikah dengan Seseorang Tolong dipastikan Kalau orang itu Adalah benar Lawan jenis Gimana nih Gak enak nih ngomongnya nih Karena gini Dulu Di channel Youtube gue Ada satu video Yang Kayaknya viewsnya Paling banyak deh Di channel ini Dan Itu Ngebikin Beberapa orang yang hadir Sampai sekarang itu Nontonin Masih nontonin Sampai sekarang Videonya adalah ini Pacaran 8 bulan Sering gituan Ternyata pacarnya cowok juga Ternyata Setelah 7 tahun video ini Gue naikin Setelah 7,9 juta views Kejadian lagi Meskipun Meskipun Ya jangka waktu pacarannya Gak lama Tapi kejadian lagi Ada cowok Nikah sama cowok Ternyata cowoknya Cowok juga Kejadiannya sendiri Terjadi di Cianjur Jawa Barat Dimana ada seorang pria Berinisial Aka Berusia 26 tahun Yang bernasib Apes Setelah menikahi Memplei wanita Yang ternyata adalah Seorang laki-laki Si ceweknya sendiri Mengaku sebagai Adinda Kanza Setiap kali bertemu Dengan si Aka-Aka Tadi Itu selalu Menggunakan Kerudu Menggunakan jilbab Dan cadar Oleh karena itulah Si Aka-Aka ini Tidak menaruh Rasa curiga Karena Wah ini Pakai cadar Pakai jilbab Pasti islami sekali Gitu-gitu Segala macem Jadi Aka Mengenal Adinda Itu Kurang lebih Selama setahun Gue gak tau Mungkin lewat Sosial media Atau apa Tapi kenalannya Udah setahun Dan Berdasarkan Keterangan Yang polisi dapatkan Keluarganya Aka Itu ada curiga Tapi gak yang curiga-curiga banget Karena waktu Pertemuan keluarga Kan kayak yang tadi gue bilang Pakaiannya tuh Syari banget Pake gerudung Terus pake Cadar Terus bajunya Yang Yisari Gitu lah Terus waktu pertemuan keluarga Si Adinda-Adinda ini Alias ESH Itu mengaku Kalau orang tuanya Sudah meninggal Orang tuanya Sudah meninggal Jadi Gak ada yang bisa Ditanya lebih lanjut Yang jadi pertanyaan Emang lu gak ada sana Keluarga sama sekali Nah waktu itu Keluarganya Aka Ini tidak memikirkan Itu Terlalu dalam Jadi Ya yaudah lah Akhirnya Aka dan Adinda Ini menikah pada Tanggal 12 April 2024 Dan Pernikahan itu Adalah Pernikahan siri Pernikahan yang Hanya untuk memenuhi Unsur keagamaan Tidak tercatat Tidak tercatat secara Hukum Karena Ya Gue yakin Alasannya adalah Karena si Adinda Tidak bisa membuktikan Kelengkapan dokumen Karena kan kalau mau Urusan nama hukum Dokumennya harus jelas kan Namanya siapa Segala macem Nama Adinda Kanza aja itu Itu dibikin-bikin Sama dia kan Makanya nikahnya Cuman bisa nikah siri Nikah sirinya pun Karena Si cewek Yang ternyata Cowok ini bilang Orang tuanya udah meninggal Makanya diwaliin Jadi terjadilah Pernikahan tersebut Cuman Masalahnya dimulai Ketika Sampai 12 hari Si cewek ini Kok tidak mau-mau juga Diajakin Berhubungan badan Karena kan Di dalam islam Itu bahkan Disebut ibadah Karena itu adalah Kewajiban Seorang istri Untuk memenuhi Nafkah batin Suaminya Yang kayak gitu-kayak gitu Gue gak tau Gimana Gue gak tau itu pastinya Tapi intinya Si adinda-adinda ini Nolak terus Ketika diajakin Kayak Ah capek Ah gak mood Gitu-gitu Wakil-lakinya kan Kemudian bingung dong Akhirnya Pihak keluarga Aka Mungkin ada rundingan dulu Sama si akanya ini Untuk yang Ayo kita cari tau deh Keluarganya dia Siapa kok Dia mencurigakan sekali Akhirnya Dicari tau lah Keluarganya si Adinda Dan ditemukan Kalau adinda Ternyata adalah ESH Dan ESH ini Ternyata Orang tuanya Masih hidup Udah mah dia boong Kalau dia cewek Dia boong Kalau orang tuanya Meninggal aja Lu diazap lu Adinda palsu Akhirnya setelah itu Adindanya ketahuan Kalau dia cowok Dan dilaporkan lah Dia ke kantor Kepolisian Sungguh cerita yang Sangat amat aneh Tapi juga Kocak Gue gak nyangka Setelah 7 tahun Ketemu perkara yang sama Dan alasan kenapa Dia melakukan ini Adalah karena Ingin memanfaatkan Aka Kalimat yang gue temukan Cuman itu Gue gak tau apakah ada maksud Terus hubung lain Atau gimana Tapi kalimatnya adalah Dia ingin memanfaatkan Keluarga Aka Gue gak tau ya Apakah emang Secara sense Gue udah mulai menipis Atau gimana Tapi ketika dia Make makeup Gue ngeliatnya kayak Ya kayak cewek aja sih Gitu Tapi Mamang-mamang Angin Nggak Kocak Men Yang kayak gini-gini Itu menyebalkan banget Men Karena apa Nika tuh susah Mikirin vendor Mikirin catering Mikirin gedung Mikirin dekor Lu gak tau dekor aja Bisa sampai 20 juta Dekor Ketering harus yang ada Daging Ngadus ada Kambing guling Gak Lu mikirnya susah Tiba-tiba gagal Karena apa Dia cowok juga Nih Merasa malu Dan dibohongi Keluarga Aka Kemudian melaporkan Kejahatan ini Ke polisi Lu tau yang kasihan siapa Akanya kasihan Keluarganya kasihan Gue kasihan Kalau misalkan Keluarganya jadi Kayak malu Keluar rumah Gak pengen Lebaran-baran Tetangga Karena takut Diolok-olok Kayak Ih Istrinya cowok juga Kan Kasian Oh nih nih Pelaku dijerat Dengan pasal 378 378 tuh Penipuan gak sih Oh nih Pengakuan yang Menurut Adinda Kanza Aku masih kesel Dengan namanya Untuk mendapatkan Uang dari korban Karena setiap kali Meminta uang Selalu diberikan Dijerat dengan pasal 378 Anjir Ini kayak Komplotan-komplotan Yang di facebook Penipuan Hitungannya penipuan Minta duitnya balik Bang Asli dah Anjir Namanya Erik Oh hasil Pemeriksaan sementara Erik Masa kecewa Karena dulu Kekasih dari Erik Pernah dihamili Orang Hingga Hubungannya Kandas Dia patah hati Dia trauma Kemudian dia Menjebak Laki-laki lain Untuk trauma Bersamanya Erik Asukun Matamu Adinda 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 Erik Yang jadi masalah Tuh gini Usai menikah Esa malah Semakin tertutup Dengan keluarga besar Aka Sehingga membuat Keluarga Aka Semakin penasaran Setelah hampir Dua pekan menelusuri Orang tua Aka Berhasil menemukan Keberatan keluarga Esa Dan mengetahui Identitas sebenarnya Yang ternyata Seorang pria Harusnya Yang kayak gitu Dilakuin Duluan Ini sebagai pelajaran Aja nih Buat dulu pada nih Udah Lu harus yakin dulu nih Orang yang mau lu Dikahin adalah Orang yang ada Di dokumen-dokumen Kenegaraan Karena itu penting Harus lu cari tau dulu Asal lu sulit Lu cek kakak Lu cek aktenya Lu cek kakaknya Gitu Udah medosabat Pasar belakang kondisi keluarga ESA Hingga akhirnya Tidak melanjutkan Perkara tersebut Kerana hukum Oh Gak lanjut Dari pihak korban Akhirnya tidak Dilanjutkan proses hukum Karena ada Kebijakan dari keluarga Dan yang ini Merupakan kejadian Pertama kali Di desa ini Seperti saya Tidak kaget ya Pak Karena tidak ada Orang berpikiran Untuk Saya nipah Jadi cewek Gue nikahin cowok Sembarang Aneh bet Aneh Aneh Hadinda Hadinda Ya Jadikan pelajaran Buat kawan-kawan semua Pernikahan Berkara serius Mencari Orang yang tepat Adalah PR Mempertahankannya Lebih PR lagi Tapi percayalah Kalau lu bertemu Dengan orang yang cocok Semua itu akan Terbayar lunas Ketika lu melihat Buah hati kecil lu Tertawa Melihat kalian berdua Tayang Ya Beras itu aja Sebagai video hari ini Kita lanjut nanti Besok di kemudian hari Jangan lupa di like dulu Video ini Di subscribe Kalau lu belum Lu bisa cek Social media gue Di ad lunatic twister IG twitter Atau apapun itulah Ya cabut Jangan lupa tulis Mendapat teman-teman Di kolom komentar di bawah Kita ketemu lagi Nama gue Andri Sekian dan Adinda Kanza I love you Adinda Kanza Gini 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 Yang jadi pertanyaanku Adalah gini Karena Biasanya Penipuan-penipuan Semacam ini Akan berhenti Ketika Korban ini Sudah menaruh Rasa percaya yang terlalu tinggi Sampai akhirnya Mau ngajakin nikah Biasanya begitu Ini kasus-kasus di facebook nih Orang-orang nipu tuh Biasanya begitu Tapi kok Ya di kasus kali ini Dia beneran sampai Dateng ke nikahannya sendiri Gitu loh Itu yang gue pertanyakan Apa dia Si cowok Si adinda-adinda ini Nyaman Apa gimana Tapi dia kayak Masih takut untuk menunjukkan jati dirinya Apa gitu Gue gak tau ben Kenapa Pusing Biasanya orang kalau nipu gitu Selesai Dia sampai dateng ke nikahannya Make up Apa jangan-jangan dia mulai jatuh Kepada perangkapnya sendiri Wah lucu banget tuh Ih hati-hati nih kayak Buh Nggak bete gitu